Entah kenapa, malam ini terasa lebih panjang dari biasanya. Apakah ini pertanda satu hari bukan 24 jam lagi? Atau apakah ini pertanda bahwa kalian sedang depresi? Halo guys, kembali lagi di channel DROOM dan selamat datang di plot The Night Is Long. Di garap oleh The Gamer Urso dan dirilis pada tanggal 10 Januari 2022 untuk PC, The Night Is Long adalah game horror yang akan menempatkan kita pada sudut pandang seorang pria yang mengalami depresi setelah kehilangan istrinya beberapa bulan lalu. Merasa muak terhadap kehidupannya, ia memutuskan untuk berkendara tanpa tujuan. Namun di tengah perjalanannya ini, ia melihat seorang wanita menyerupai istrinya di tengah hutan. Di sanalah game The Night Is Long akan berkutat. Apakah istrinya masih hidup? Atau ini semua hanya ada dalam pikiran sang suami? Mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Seorang pria, akan kita panggil sebagai Willy, mengalami depresi setelah kehilangan istrinya. Meski sudah lewat 5 bulan, ia masih belum bisa menerima kenyataan itu. Sampai pada suatu hari, karena merasa muak dengan kehidupannya, Willy memutuskan untuk berkendara tanpa tujuan, menerobos hujan badai di malam hari hingga masuk ke area hutan, tempat ia terkejut, melihat sosok-sosok wanita menyerupai istrinya yang tiba-tiba saja muncul di tengah-tengah jalan. Willy segera mengijaram dan melihat wajah istrinya untuk beberapa saat, sebelum kemudian memutuskan untuk mengikutinya sampai ke sebuah mansion. Dia masuk ke pembahasannya. Saya perlu ikuti dia. Saya tidak akan kehilangan dia lagi. Masuk ke dalam, Willy menyadari bahwa mansion ini sudah lama terbengkalai dan tampaknya dimiliki oleh sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Melalui beberapa catatan yang tersebar, diketahui bahwa nama sang ibu adalah Catherine dan sang anak adalah Nora, sedangkan nama sang ayah tidak diketahui. Penasaran kemana istrinya pergi, Willy mulai melakukan pencarian di mansion itu, menelusuri ruang demi ruang, dan mengalami berbagai kejadian paranormal. Seperti coretan gambar anak kecil yang tiba-tiba memenuhi seisi ruang kamar, dikejutkan oleh penampakan seorang gadis, berjalan melalui sekumpulan manekin di ruang balet, dan hampir ditabrak oleh bayangan gerata api. Namun, selain mengalami kejadian paranormal, Willy juga mempelajari kehidupan keluarga pemilik mansion melalui 20 catatan yang tersebar di beberapa titik. Seluruh catatan ini akan mengungkap apa yang menyebabkan kejadian paranormal tersebut. Kedua pelucatatan yang dapat kita temukan sepanjang game ditulis oleh sang ayah dari pemilik mansion yang akan kita sebut sebagai Noah, dan berisi mengenai kisah hidup keluarganya. Noah memiliki kehidupan yang bahagia bersama istrinya, Catherine, apalagi ketika ia mendapat kabar bahwa Catherine sedang mengandung. Kabar gembira itu membuatnya tidak bisa tidur karena terlalu senang memikirkan bagaimana ia akan merawat dan apa nama yang pantas untuk putrinya. Sembilan bulan telah berlalu. Penantian panjang Noah akhirnya terbayar, dan dengan semangat, ia menggendong bayinya sambil berjalan mengelilingi mansion. Noah dan Catherine menamai putri mereka Nora, yang dimana nama itu diambil dari nama ibu Catherine. Mulai dari hari itu, Noah berencana untuk lebih sering menghabiskan waktu bersama keluarganya, berjalan-jalan di hutan, dan melihat kereta api melaju melalui rel kereta di dekat sana. Menurut Noah, Nora sangat suka melihat kereta api. Sayangnya, mimpi itu tidak bisa sepenuhnya terwujud, ketika Catherine tiba-tiba saja jatuh tak sadarkan diri, dan tubuhnya gementar tanpa sebab. Dokter lokal tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, dan setelah tiga hari ditunggu pun, Catherine tak kunjung sadarkan diri. Sehingga Noah segera menghubungi semua dokter di London yang bisa ia hubungi, namun semuanya memberikan jawaban yang sama. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Catherine. Tak lama berselang, Catherine mengembuskan nafas terakhirnya, meninggalkan Noah dan putrinya, Nora. Waktu terasa begitu lambat setelah kepergian Catherine, terutama pada malam hari. Salah satunya cara bagi Noah untuk mengatasi kondisi kesulitan tidur adalah dengan membaca buku di perpustakaan, dan terkadang memeriksa Nora. Saat ini, Noah masih memiliki secerca harapan. Ia masih harus menjadi ayah yang baik bagi Nora. Sial, hanya dalam 4 bulan, secerca harapan itu ikut si Renak. Noah sekali lagi harus berhadapan dengan situasi yang sama, melihat Nora mengembuskan nafas terakhir tanpa bisa melakukan apa-apa. Noah menguburkan jasa Nora di taman tepat di sebelah Catherine. Ana, pembantunya yang memutuskan untuk mundurkan diri, meminta Noah untuk meninggalkan mansion itu. Menurutnya, akan lebih baik jika Noah pindah ke London untuk fokus bekerja, daripada terjebak dalam lubang kesedihan tiada akhir. Tapi bagaimanapun dirujuk, Noah tidak ingin meninggalkan mansion yang dipenuhi dengan kenangan bersama keluarganya itu. Ia kemudian mengunci semua ruangan yang tidak lagi digunakan, dan menghabiskan kebanyakan waktunya di dalam kantor untuk membaca buku. Hingga di suatu hari, Noah tanpa sengaja menemukan buku dengan sampul berwarna putih yang aneh hampir seluruh isinya adalah halaman kosong. Beberapa halaman berisi huruf-huruf acak dan saat disatukan, Noah tidak mengerti apa yang dimaksud. Kata yang terbentuk sangat tidak masuk akal. Ia mencoba untuk membacanya dengan lantang, namun tidak ada yang terjadi. Tidak seperti biasanya, sejak hari itu Noah bisa tidur. Namun setiap malam, ia selalu mengalami mimpi buruk yang terasa semakin nyata. Mimpi itu selalu membangunkannya di tengah malam, dimana di saat itu juga, ia kerap kali mendengar suara bisikan yang berasal dari dinding. Ada hari dimana Noah terkejut mendapat suara letupan keras yang berasal dari belakang rak buku. Menggesernya, sebuah jalan rahasia yang mengarah ke area bawah tanah terbuka. Noah mencoba menuruni tangga itu, namun ia tidak bisa menggabarkan tempat macam apa yang ada di bawah sana. Hanya saja ia menemukan sebuah buku, dan ketika ia mengambilnya, sesuatu bergerak dalam kegelapan. Ketakutan, Noah berlari keluar dan menutup pintu menuju tempat mengerikan itu. Noah menghabiskan waktu berhari-hari untuk mempelajari buku yang ia temukan di area bawah tanah tersebut. Tampaknya, buku itu adalah jurnal tentang sejarah mansion miliknya. Tulisannya tidak jelas dan beberapa bagian tidak bisa dimengerti. Tapi berdasarkan pengamatan Noah, dituliskan bahwa area bawah tanah itu bisa membangkitkan orang mati. Memang terdengar gila, tapi Noah tidak ingin menyanyiakan kesempatan yang ia dapatkan ini. Ia menggali kubur istri dan anaknya yang memakan waktu sekitar 5 hari dan membawa tubuh mereka ke area bawah tanah, sebelum kemudian mulai melakukan persiapan ritual. Kata-kata ritual telah diucapkan, namun tidak terjadi apapun. Noah duduk selama beberapa saat memandang jasad istri dan anaknya, memikirkan apa yang baru saja ia lakukan. Tepat pada saat itu, tiba-tiba saja sebuah cahaya terang muncul, membutuhkan Noah untuk sesaat dan menghilangkan kesadarannya. Noah terbangun oleh suara tawaan anak kecil. Awalnya, ia kira ia sedang halu, namun kemudian ia melihat mereka, istri dan anaknya, Catherine dan Nora. Mereka berjalan masuk ke dalam ruang kerja Noah, seolah tidak terjadi apa-apa. Pemandangan ini membuat Noah melompat ke girangan. Pada akhirnya, ia kembali mendapatkan kehidupan yang telah lama menghilang. Untuk itu, ia menghabiskan seharian penuh untuk bermain bersama di taman. Itu adalah hari paling membahagiakan baginya. Setiap malam, Noah berjalan-jalan di mansion. Ia tidak bisa tidur karena suara bisikan di dinding yang sangat mengganggu. Aneh, Catherine bisa tidur nyenyak setiap malam. Noah tidak mengerti apa yang dibisikan, tapi sepertinya mereka sedang memanggil dirinya ke basement. Ia pikir dengan membangkitkan keluarganya, suara bisikan itu akan berhenti. Namun nyatanya, tidak. Saat semuanya tampak akan baik-baik saja, Noah sekali lagi mendapati sebuah kejanggalan. Di malam sebelum Nora tidur, ia membacakan novel berjudul Moby Dick. Aneh, Nora akan terkadang mengulangi beberapa kata dari kalimat yang dibacakan oleh Noah. Dan sejak malam itu, Nora menjadi gadis pendiam. Ia tidak lagi seperti Nora yang dikenal oleh Noah. Jauh di dalam hati, Noah tahu ia tidak akan pernah lagi mendapatkan kembali keluarganya yang sama seperti dulu. Untuk itu, ia memberanikan diri untuk masuk ke dalam basement demi mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun saat hendak memasukinya, Nora datang dan menghentikannya. Nora kemudian berteriak dan kulitnya berubah menjadi tulang dan darah. Melihat ini, Noah sama sekali tidak merasa ketakutan, karena ia telah melalui ketakutan terbesarnya, kematian putrinya. Noah mengunci dirinya di ruang kantor, dan selama tiga hari penuh, maklum-maklum mengerikan itu berjalan-jalan di luar. Noah tidak pernah tahu apa yang diinginkan oleh mereka, namun ia merasakan sesuatu di dalam kepala yang secara perlahan membunuhnya. Terakhir, Noah menuliskan permintaan maaf pada istrinya, Catherine. Selesai membaca seluruh catatan Noah, Willy menemukan tiga batu yang terdiri dari batu cinta, batu kehidupan, dan batu kematian. Ketiga batu ini, ia letakkan di lobi, tepat di bawah foto keluarga Noah. Seketika itu juga, terdengar suara lemari tergeser. Mengikuti arah suara, Willy menemukan jalan rahasia yang dimaksud oleh Noah dalam catatannya, menuju area basement. Pintar dan jeniusnya, setelah mengetahui bahwa ada yang tidak beres di bawah sana, Willy masih memutuskan untuk menuruhi tangga panjang yang mengarahkannya ke area bawah tanah, dimana di lorong, muncul sosok wanita yang menyerupai istrinya. Wanita tersebut pergi menjauh, memancing Willy untuk mengikutinya. Satu persatu obur padam, dan... dan jika menyerang, Dan jika menyerang, mengikat apa yang menyerang. Tidak, kemudian mungkin saja. Jika menyerang, bukan jika menyerang. Jika menyerang, jika menyerang, Terima kasih telah menonton 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 Melalui coretan ini, kita bisa berasumsi bahwa kematian Nora disebabkan oleh ayahnya sendiri, Noah. Tapi apakah sengaja? Coba kita kembali lagi ke catatan nomor 5. Di sana, Noah menuliskan tentang bagaimana Nora sangat suka berdiri di dekat rel kereta untuk menunggu kereta api lewat. Sedangkan di catatan nomor 9, Noah berduka atas kematian putrinya yang terjadi hanya 4 bulan setelah kematian istrinya. Lebih detail, Noah mengatakan bahwa ia tidak memiliki waktu untuk meminta bantuan dan tidak bisa melakukan apa-apa di saat Nora mengembuskan nafas terakhir. Dari kedua catatan ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Nora tewas karena tertabrak kereta api. Ia sangat suka menunggu kereta api lewat. Namun sayang, kegemarannya itu malah mengantarnya pada akhirat. Mungkin saja, di saat Nora sedang asik bermain di rel kereta, Noah sedang sibuk bekerja. Ditambah lagi, pikirannya dibebani dengan kematian Catherine. Di saat itulah, kereta api melaju kencang dan menabrak Nora hingga tewas. Dan saat Noah mengetahui hal ini, semuanya sudah terlambat. Ia hanya bisa menyaksikan putrinya mengembuskan nafas terakhir di rangkulan tangannya. Kejadian ini digambarkan dalam game dengan bayangan kereta api yang hampir saja menabrak Willy, sang protokolus utama. Inilah yang menjelaskan coretan di dinding yang berbunyi, kau membunuhnya, aku mengawasimu, dan ini salahmu. Lalu, siapa yang menuliskan itu? Jawaban paling logis adalah Noah sendiri. Ia mengalami depresi berat setelah kematian Catherine dan Nora, dan selalu menyalahkan dirinya atas kematian mereka berdua. Untuk itu, ia pun mencoret-coret dinding dengan menggunakan darahnya sendiri. Namun sebagian dalam dirinya sadar bahwa peristiwa yang menewaskan Nora adalah kecelakaan yang tidak bisa dihindari. Sehingga ia juga menuliskan, ini bukan salahku, di beberapa kertas. Bukti bahwa Noah mengalami depresi berat dapat dilihat dari kertas bergambarkan Nora yang ia tulis, kembalikan putriku. Setelah mengetahui bagaimana Nora meninggal, kini pertanyaannya kenapa Catherine bisa tiba-tiba jatuh tak sadarkan diri dan meninggal. Melalui catatan nomor 7, kita tahu bahwa bahkan setelah Noah memanggil dokter dari London pun, tidak ada yang tahu penyebab kematian Catherine. Hal ini menandakan bahwa kematian Catherine terhubung dengan misteri yang disembunyikan di basement mansion. Kita tahu betul bahwa ada yang tidak beres di bawah sana. Noah sendiri merasa ada yang bergerak dalam kegelapan ketika ia mengambil buku misterius. Nah kemungkinan basement adalah tempat tinggal bagi para monster, seperti yang bisa kita lihat melalui gambaran Noah. Ini adalah penampakan sang monster, dan bahkan Noah menyebutkan, dia datang, aku melihatnya. Tidak jelas apa motif sang monster, namun sepertinya mereka sangat memerlukan jiwa manusia. Itulah kenapa Catherine tiba-tiba saja jatuh tak sadarkan diri, kemungkinan jiwanya telah direnggut oleh sang monster. Kematian Catherine membuat Noah berangsur-angsur dalam kesedihan, yang dimana karena itulah Nora terkadang berada di luar pengawasan Noah. Noah mengalami depresi berat setelah ditinggal mati oleh anak dan istrinya. Dan di saat-saat itu, sang monster mulai mempengaruhinya dengan mengeluarkan bisikan-bisikan yang memancingnya untuk pergi ke basement. Di basement, Noah menemukan buku misterius yang berisi tentang ritual pembangkitan. Tertarik, ia melakukannya pada Nora dan Catherine. Namun tanpa sepengetahuannya, ritual yang baru saja ia lakukan adalah ritual untuk menjadikan tubuh Nora dan Catherine sebagai wadah bagi sang monster. Pada akhirnya, Noah sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan besar dan mengunci dirinya di kantor. Di sana, ia merasa ada sesuatu di dalam kepala yang secara perlahan akan membunuhnya. Itu adalah sang monster. Sadar tak lama lagi ia akan mati, Noah menuliskan kerinduannya untuk bertemu kembali dengan Nora dan Catherine, sebelum kemudian tewas di tempat. Paling tidak, itu adalah kesimpulan yang bisa kami sampaikan mengenai tragedi yang menimpa keluarga Noah. Sedangkan untuk Willy sendiri, sang protagonist utama, sebenarnya dia hanya berada di tempat dan waktu yang salah. Karena merasa depresi setelah kehilangan istrinya 5 bulan lalu, Willy berkendara tanpa tujuan. Sial, ia malam melalui hutan tempat mansion Noah berada. Di sanalah, sang monster kembali berula dengan menampakkan diri sebagai istri Willy. Memancingnya masuk ke dalam mansion, dan menariknya ke dalam basement. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat saja di kolom komentar di bawah. Kalau mau request, bisa denger reply komen yang kami pin atau DM ke Instagram kami di idroom1. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan konten-konten kami. Dan tentunya, terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton video ini. And see you guys in the next video. Seterom! Terima kasih telah menonton!